Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Auladina Uliasifah, NIM348 dari kelas G, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Paraphilia Disorder. Apa itu Paraphilia Disorder? Paraphilia Disorder merupakan gangguan penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku atau gangguan seksual yang berbentuk rangsangan seksual yang sangat hebat melalui benda-benda, situasi, fantasi, perilaku, atau individu yang tidak biasa. Oke, kita masuk ke jenis-jenis Paraphilia. Yang pertama ada Feorsitik. Penderita mengalami gairah seksual yang berulang dan intens, fantasi, dorongan, atau perilaku dengan mengamati orang yang telanjang, serta dalam proses melepas pakaian atau sedang dalam aktivitas seksual. Yang kedua ada Ekshibitionistik. Penderita mengalami gairah seksual yang berulang dan intens, fantasi, dorongan, atau perilaku dengan mengekspos kelaminnya ke orang asing. Yang ketiga ada Freuteoristik. Penderita mengalami gairah seksual yang berulang dan intens, fantasi, dorongan, atau perilaku yang melibatkan sentuhan dan gesekan terhadap orang yang tidak memberikan izin. Yang keempat ada Sexual Masochism. Penderita mengalami gairah seksual yang berulang, yang melibatkan tindakan nyata, tidak disimulasikan, dan dihina, dipukul, diikat, atau dibuat menderita. Yang kelima ada Sexual Sadism. Penderita mengalami gairah seksual yang berulang dan intens, fantasi, dorongan, atau perilaku dari penderitaan psikologi atau fisik orang lain. Yang keenam ada Pedophilic. Penderita memiliki khayalan seksual yang berulang dan intens, dorongan seksual atau perilaku yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak atau anak pra-remaja. Yang ketujuh ada Fatistik. Penderita mengalami gairah seksual yang berulang dan intens, fantasi, dorongan, atau perilaku baik dari penggunaan benda-benda yang tidak hidup, atau dari fokus yang sangat spesifik pada bagian tubuh non-genital. Fetis tidak terbatas pada pakaian wanita yang digunakan, atau cross-dressing, seperti pada gangguan transvestik. Dan yang terakhir ada Transvestik. Penderita mengalami gairah seksual yang berulang dan intens, fantasi, dorongan, atau perilaku dari cross-dressing. Oke, sekarang kita masuk ke faktor penyebab. Psikologi menjelaskan gangguan penyimpangan seksual secara garis besar dari tiga sudut pandang. Yang pertama, tinjauan psikoanalisis. Parafilia merupakan upaya perlindungan ego untuk menghadapi ketakutan dan memori yang ditekan. Parafilia merupakan penghidupan kembali secara simbolik trauma-trauma di masa kanak-kanak. Maksudnya, penyimpangan yang dilakukan saat ini merupakan gambaran dari apa yang ia terima. Tujuannya adalah sebagai pembalasan dendam kepada orang dewasa yang telah menyakitinya ketika ia masih kanak-kanak. Yang kedua, pendekatan behavioral psychology. Berdasarkan pendekatan behavioral, mereka yang mengalami penyimpangan ini umumnya memang pria-pria yang rendah diri. Akibatnya, mereka kurang memiliki kecakapan sosial sehingga tidak mampu menjalin relasi yang normal dengan orang dewasa. Yang terakhir, penjelasan psikologi kognitif. Tampaknya, para pelaku penyimpangan seksual mengalami distorsi kognitif. Punya pikiran-pikiran atau ide-ide yang terganggu. Pemaknaan yang terganggu akan sesuatu hal. Mereka yang melakukan theorisme bisa jadi akan mengatakan bahwa perempuanlah yang sengaja membuat celah pada pintu atau jendela karena ingin diintip. Menurut DSM IV, ciri parafilia adalah melibatkan dorongan atau fantasi seksual yang berulang dan kuat, yang bertahan selama 6 bulan atau lebih dan berpusat pada. Objek bukan manusia, seperti pakaian dalam, sepatu, kulit, atau sutra. Yang kedua, perasaan merendahkan atau menyakiti diri sendiri atau pasangannya. Dan yang terakhir, anak-anak atau orang lain yang tidak dapat atau tidak mampu memberikan persetujuan. Baiklah, sekarang kita bahas tentang dampak dari parafilia. Dampak parafilia bagi korban. Korban tidak hanya merasa stres, tapi korban juga akan merasakan trauma yang amat sangat dikarenakan kejadian di masa lampaunya. Serta korban akan menarik diri dari lingkungan, dampak terhadap pengidap parafilia. Mereka tidak hanya merasa stres yang amat sangat, akan tetapi mereka merasa rendah diri, merasa tidak pantas, bergaul dengan lingkungannya. Penanganan pada penderita, parafilia Penanganan secara psikologis Dan yang terakhir, pemberian psikotropika dan obat-obatan sesuai dengan anjuran dokter, serta pemberian antiandrogen. Akan tetapi, pemberian obat tersebut menimbulkan efek samping yang lumayan parah, termasuk hot flashes, kram kaki, rambut rontok, mineral tulang, masalah kerugian, dan kardio. Hanya pengobatan hormon pelepas gonadotropin yang menunjukkan kemanjuran tinggi, bekerja dengan cara yang mirip dengan pengebirian fisik, dengan cepat menghilangkan sensitivitas hormon pelepas gonadotropin reseptor, serta menghasilkan pengurangan hormon lutenizing. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.